Halo selamat datang di channel kitchen yapa kali ini kitchen yapa akan membuat ayam sambal hijau dan kemangi ya terima kasih yang selalu hadir buat sahabat-sahabatku yang selalu stay tune di channel kitchen yapa ya dan selalu mendukung atau selalu memberikan support buat kitchen yapa inilah bumbu-bumbu yang diperlukan ada bombay buang putih buang merah kemiri lalu ada garam ada penyedap dan ada gula pasir ya lalu kita cuci dulu dan sudah dicuci kita kasih garam kalau sudah dikasih garam kita simpan setengah jam ya biar tidak bau amis tips aja ya buat bos bosku kalau ayam seperti ini dikasih garam itu tidak akan bau amis ya silahkan dicoba Oke ini sudah bersih kita kukus dan ini hasil kukusannya seperti ini ya ini siap digoreng yang belum subscribe silahkan subscribe ya bosku lalu ini cabai hijaunya kita buang bijinya ya biar tidak pedas yang suka pedas silahkan dipakai bijinya dan ini cabai hijau dan bawang merah banget yang sudah dihaluskan ya dipasak dulu seperti ini nanti dikasih bumbu-bumbu garam penyedap dan gula pasir ya diaduk terus sampai matang cabai hijaunya ya ini sebentar lagi matang ya sambal cabai hijaunya dan ini kemangi ya yang sudah dicuci lalu kita siapkan minyak dan penggorengan untuk menggoreng ayam tunggu panas nanti kalau sudah panas dimasukkan seperti ini ya ini ayam sudah digoreng jangan terlalu lama karena ini sudah matang ya dan ini ayam yang sudah digorengnya ya kita sisihkan kalau sudah beres digoreng kita siapkan penggorengan dan minyak ya secukupnya dan ini cabe yang sudah dimasak tadi ya sama bumbu-bumbu lalu kita goreng cabai hijaunya dan kita aduk-aduk cabai hijaunya sampai matang juga digoreng seperti ini ya kalau sudah matang kita masukkan kemanginya ya kita kemanginya kita masukkan dan diaduk-aduk kemanginya kita masukkan seperti ini ya bosku biar tambah makus rasanya ini kita aduk-aduk kalau sudah matang lalu kita masukkan ayamnya ya aduk terus dan ini kita masukkan ayamnya yang sudah digoreng tadi ya lalu kita aduk-aduk biar merata karena ini sudah pakai bumbu ya jadi kita tinggal ngaduk-aduk saja dan tunggu sampai matang semuanya ya walaupun ini sudah matang tapi diaduk dulu biar tambah kecampur bumbu-bumbunya dan ini hasilnya bosku ini sudah beres kita angkat seperti ini ini adalah ayam sambal hijau kemangi ya rasanya sangat terlihat dan sangat khidmat silakan dicoba untuk menu harian lumayan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang selalu hadir dan yang baru hadir seramat datang ya semoga bermanfaat bermanfaat apa yang kitchennya para sajikan dan kitchennya para hidangkan terima kasih bye bye